Halo, Sobat Pendidik, selamat datang di Agus Channel Pendidikan. Di sini, kita akan membahas berbagai informasi penting seputar dunia pendidikan di Indonesia. Jika kalian menyukai konten ini, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini agar kita bisa terus berbagi informasi bermanfaat. Mari kita mulai. Kali ini, kita akan membahas informasi terbaru mengenai para guru honorer di Indonesia, khususnya terkait seleksi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2024. Menurut Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Iwan Syahril, ada harapan bagi guru honorer yang mengikuti seleksi. Mereka dipastikan dapat lulus seleksi, asalkan memenuhi beberapa syarat tertentu. Ada beberapa faktor yang menjadi penilaian utama dalam seleksi ini. Pertama, guru honorer harus memiliki pengalaman mengajar. Pengalaman ini akan menambah poin dalam proses seleksi. Jadi, jika Anda seorang guru honorer dengan pengalaman mengajar yang baik, ini adalah kabar baik untuk Anda. Kedua, ada juga fokus pada peningkatan kompetensi. Jika Anda mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan, itu akan sangat membantu. Ikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga resmi. Dengan demikian, Anda bisa menunjukkan komitmen dan dedikasi Anda dalam mengajar. Selain itu, Iwan juga mengungkapkan bahwa semua guru honorer yang sudah mendapatkan penempatan di sekolah-sekolah negeri akan lebih diutamakan. Jadi, pastikan Anda terus mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pengajaran Anda. Itu akan menjadi nilai lebih dalam seleksi nanti. Tak kalah penting, angka kuota untuk PPPK 2024 cukup besar, yang memberikan kesempatan lebih banyak bagi guru honorer untuk mengisi posisi tersebut. Dengan demikian, Anda memiliki peluang yang lebih besar untuk diterima. Akhirnya, dukungan dari pemerintah juga sangat penting. Mereka berkomitmen untuk memperbaiki nasib guru honorer, dan ini adalah langkah positif untuk dunia pendidikan kita. Nah, teman-teman, itulah informasi mengenai peluang guru honorer dalam seleksi PPPK 2024. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa memotivasi Anda semua untuk terus berprestasi dalam bidang pendidikan. Jangan lupa, jika kalian menyukai konten ini, tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari Agus Channel Pendidikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.